Terima kasih. Cuman waktu itu aku bintang tamu, dia kan pemain tetap gitu, jadi jarang ketemu kan, maksudnya aku kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Nah cuman enggak ada perasaan sih, kita enggak ada sama sekali. Kita tuh enggak punya kontak, enggak punya nomor telepon, pokoknya benar-benar yang enggak ada perasaan, enggak ada, pengen deket pun enggak gitu. Aku sama siapa, dia sama siapa gitu. Jadi masing-masing punya pasangan. Punya, punya pasangan. Kita enggak benar-benar yang lost contact aja pokoknya. Terus akhirnya... Cuman saya doang kalau ketemu gitu, padahal satu lokasi syuting. Iya, bahkan dia kalau misalkan, kan umurnya agak beda juga sama aku ya gitu. Kalau kita lagi ngobrol, aku suruh dia, pergi, pergi sana lu anak kecil gitu. Aku juga gituin, lu ngapain sih ikut-ikutan, anak kecil, sana 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 gitu. Terus dia diem, pergi aja gitu. Jadi makanya sejak kejadian itu dia udah enggak pernah mau, kalau aku di lokasi udah enggak pernah mau deket-deket lagi gitu, ngilang terus gitu. Mengindar. Mengindar. Oh, jadi dari awal pas ketemu itu malah paling berjauhan ya, jadi kayak malah nggak mau ngobrol, nggak mau. Iya. Nggak, nggak mau dan emang nggak tertarik juga sih ya. Nggak tertarik. Dia bete sama aku karena dia bilang aku sombong. Aku juga menganggap dia anak kecil gitu, yang belum ngerti apa-apa kayak gitu. Dan waktu itu masih 19 tahun ya, umur kamu ya. Wah, iya. Kayak 18 tahunan lah. Kurang lebih lah ya. Oh, yang umurnya berapa? Iya. Kenapa, kenapa? Kenapa? Diungkapkan aja tuh. Pasti banyak-banyak yang bilang begitu. Nah, kalau untuk first impression-nya itu gimana? Masih ngerti? Nah, pada akhirnya kita waktu itu ikut acara pencarian jodoh ya. Nah, kalau first impression, tadi kan first impression ya? Untuk di dalam. Enggak, pas mom suka. Oh. Pas kita lagi di acara pencarian jodoh. Tiba-tiba kan dia menang tuh, terus aku ngucapin selamat kan. Dan ngucapin selamat tuh kayak, kalau diakunya kayak ada yang aneh nih. Ya, sebelumnya janji ya anak mama dia, nanti kalau lu menang. Eh, lu ntar lu pilih gue ya gitu. Jadi kita, ternyata kita tuh berdua ikutan acara pencarian jodoh. Di program yang sama, di episode yang sama. Karena udah ketemu kan, eh lu ikutan acara pencarian jodoh ya? Iya. Emang enggak apa? Lu ikutan juga? Iya. Ya, daripada kita milih yang gak kenal, kan lu milih gue ya gitu. Supaya dapat hadiah gitu. Enggak, dia salah. Jadi, aku bilangnya gini, nanti gue kan dapet 2 episode Bob gitu. Jadi, gue nyalain lampu, tapi lu matiin ya lampunya gitu. Jangan lu milih gue gitu. Soalnya gue ada 2 episode, setelah itu ada episode lagi gitu. Tentunya dia salah nih, karena kita gak punya nomor telepon. Kita hanya janjian di lokasi syuting dan 15 hari setelahnya baru syuting. Akhirnya, salah tangkep dia. Akhirnya, dia gak mau matiin lampu gitu. Oh, jadi maunya milih? Maunya milih gitu. Terus, aku marah ke dia. Aku matiin, matiin. Akhirnya aku yang matiin sendiri gitu. Lampu akhirnya aku dimarahin kan. Nah, setelah itu dia dapat jodoh yang beda gitu. Nah, tapi habis kejadian itu dia nelfon aku. Aku nanya sama dia, lu dapet mau telepon gue dari mana gitu. Terus, kalo gak salah dari manajer dia katanya. Dia ngabarin kalo hari itu tayang sinetron kita gitu. Yang kita syuting bareng waktu udah lama itu baru tayang gitu. Di TransTV juga. Akhirnya, yaudah baru kontek-kontekan disitu. Terus, yaudah asik diajak ngobrolnya. Karena aku pikir kan usianya kan jauh ya gitu. Yang tadinya aku berpikir, ah ini anak kecil yang susah diajak komunikasi. Jadi ternyata nyambung malah. Makanya hati-hati dengan anak kecil. Ternyata malah nyambung. Yaudah akhirnya gak lama sih kita gak lama pacaran. 7 bulan ya kita pacarannya. Deket pacaran cuma 4 bulan-6 lah ya. Enggak, 7 lah. Gak deketnya 7 bulan. Tapi baru pacaran kan sekitar 4 atau 3 bulan terus langsung nikah. Nah, terus kalo untuk kakak emas sendiri, first impersonenya gimana kalo engga? Gak tau ya itu tuh kayak, aku kalo aku rasanya gini. Kayak awal sukanya gitu? Gak ada. Jadi itu kayak perasaan yang tiba-tiba muncul. Gak tau karena momen apa dan lain sebagainya. Cuman itu perasaannya emang tiba-tiba aja sih. Maksudnya aku berpikir bahwa jodoh itu begini ya gitu. Jadi tanpa kita tau alasannya seperti apa. Tiba-tiba perasaan itu muncul. Ada aja rasa suka gitu. Ada aja terus bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Sampai sekarang pun akhirnya berpikir. Oh iya ya maksudnya rasa suka dan sayang itu memang jodoh sih. Jodoh? Karena kalo menurut aku, menurut kita ya mungkin gini. Kalo kita menyukai seseorang itu karena dari wajah, fisik atau apa mungkin itu nafsu mungkin ya gitu. Tapi karena dia nih terutama, aku juga sama sih. Karena emang aku gak suka yang Arab-Arab gak suka dari dulu kan. Banyak juga kan yang seneng orang Arab, aku gak mau gitu kan. Tampang-tampang yang gini aku emang gak suka gitu. Arab maklum anak kecil. Tiba-tiba sih malah tiba-tiba Allah jodohkan dengan ya dengan beliau ini gitu. Dan kita dari dianya, dari akunya tuh gak ada perasaan yang gimana-gimana. Tiba-tiba ada perasaan aja. Tiba-tiba ada perasaan aja. Tiba-tiba. Gak tau momennya kapan tapi tiba-tiba itu muncul aja. Jadi rasa ada rasa pengen telepon, ada rasa pengen ini ngobrol. Padahal sebelumnya. Tapi lucunya pas kita udah telepon-teleponan lama dan udah nyaman. Terus kita mau deket, dia langsung bilang gini. Kayaknya enggak deh gitu. Kayaknya gue enggak-enggak. Maksudnya bukan lu pilihan gue karena dia juga ada cewek juga. Pada waktu itu artis juga gitu. Gitu kan. Jadi akhirnya dia mungkin masih bingung atau diri aku atau mungkin yang itu. Aku enggak tau gitu ya. Tapi dia memutuskan waktu itu kayaknya kita udahin deh komunikasinya gitu. Terus aku bilang, ya enggak apa-apa sih. Aku bilang gitu. Ya udah lu baik-baik. Jaga diri. Karena kan yang namanya di Jakarta sendiri gitu ya. Takut ya pergaulan dan segala macem. Terus oke. Udah tuh. Oke ya udah ya. Ini terakhir kita nelfon nih. Iya. Oke ya udah. Selesai kan. Padahal belum jadian. Tapi kita udah memutuskan untuk ya udah kita enggak mau teleponan lagi. Tiba-tiba pas aku matiin telepon aku bilang, hmm ntar juga gak nyampe sejam lu juga telepon gue gitu kan. Abis itu bener gak nyampe. Cuman 10 menit lah nelfon lagi. Kayaknya gue gak bisa deh. Ya udah lah. Jadi kayak gitu. Jadi bener-bener awalnya masih ragu. Iya. Masih kayak bingung mau. Eh coba kita tanya. Gimana mas emang. Iya ragu. Karena beneran apa gitu. Karena perasaannya tuh bener-bener absurd banget. Gak tau kapan datengnya. Terus apa ini bener apa cuman lewat doang apa gimana. Belum pernah ngalamin itu. Belum pernah ngerasain itu. Biasanya kan kita kalo melawan jenis kan ngeliat dulu sadar sesukanya. Jika karakter. Ini tuh kita ngobrol gak pernah. Ketemu juga di lokasi juga cuman lewat-lewat doang. Terus aku juga punya persepsi ke dia. Bahwa dia tuh jauh dari apa yang aku pengen gitu ya. Dari seorang perempuan gitu. Dengan karakter sifat dan sebagainya. Mungkin gak perbedaan usia juga. Dan perbedaan pengalaman juga. Sehingga akhirnya. Ya disinilah kita gitu. Dengan perjalanan pernikahan 14 tahun. Neng. Kita tuh. Masya Allah ya. Iya. Sedangkan aku tuh pacaran tuh gak pernah ada yang lebih dari setahun tuh. Bulan paling lama putus. Kayaknya setahun putus. Gak pernah berespektasi bahwa akan menikah dengan seseorang yang usianya diatas aku. Terus dengan perasaan diawal yang seperti itu. Karena tipikal. Tipikal dia kan orang yang gak mau diatur. Pokoknya. Lu jangan pernah ngatur gue. Gitu. Sementara kan dia. Lebih muda daripada aku. Banyak hal yang. Ayo. Lu harus begini. Dia tuh gak suka gitu. Maksudnya gak suka. Nah itu juga yang mungkin sama mantan-mantan yang lalu. Akhirnya putus gitu. Nah pada akhirnya sama aku. Aku lebih ngertiin dia mungkin gitu. Atau sampai akhirnya. Ya sudah. Kayak sekarang. Tapi gimana sih cara PDKTnya maksudnya kayak. Pendekatan itu gimana kan. Katanya jarak ketemu. Nah. Pas pendekatan itu gimana kayak. Kayak nge-chat terus. Telfon terus. Berjam-jam kita kalau telfon mau. Itu jaraknya sampai jadian tuh berapa lama telfon-telfon terus? Tuh dua bulan ya tadi? Tiga bulanan. Tiga bulan. Pokoknya tuh telfon tuh. Handphone tuh berbentuk kopi. Ini. Panas banget. Di panas. Bener-bener telfon. Oh jadi telfonan. Cara PDKTnya telfonan. Telfonan. Nah itu mas untuk tanggal jadian sendiri masih ingat ya? Nah gak ada. Kita tuh gak tau. Gak tau jadian kita kapan. Gak tau. Karena emang perasaan kita juga kayak. Antara ada dan tiada. Kayak timbul tenggelam gitu. Ada dan tiada gitu. Bahkan waktu. Gak tau. Gak tau. Banyak nanya aku baru gak juga loh. Iya. Kita kajadian kapan deh. Gak tau. Bahkan kita. Ya sudah deh lu mau sama gue kata aku. Secara umur kan aku udah lebih dewasa. Bukan untuk main-main kata aku kan. Jadi kalau mau ayo nikah. Sementara dia kan masih 20 tahun. Otomatis kan dia. Dia mundur dong gitu. Maksud dia. Gak lah. Gila kali. Gue masih 20 tahun. Gue masih karir gue. Juga masih baru. Mulai deh gue gitu. Cuman aku bilang. Ya sudah kita putus. Kita udah. Kita gak usah ini lagi lah gitu. Gak usah lanjut lagi. Terus. Akhirnya. Aku memutuskan hubungan. Gak hilang. Ngilang. Bener-bener ya gak bisa ditelepon. Akhirnya dia. Kata mamanya sampai nangis-nangis. Gimana nangis. Nangis. Katanya sampai nangis-nangis. Sedih-sedih. Sedih-sedih. Nangis katanya. Kenapa gak bisa ditelepon ma. Ayo mama cobain bantuin adek gitu. Mama aku juga ada-ada lebah itu loh. Nangis nangis. Nangis nangis. Cuma sedih dong. Ya. Terus akhirnya dia mau pergi katanya ke gunung. Mau ngilang juga eh. Pas aku dateng. Dateng ke sekolah bumi. Iya mama ngomong gitu. Gunung. Ke pantai deh kalau masalah. Gak gunung. Katanya mau pergi ke gunung katanya. Untung aku dateng karena disuruh mamahnya kan. Dateng aku ke sekolah bumi tuh. Taunya dia belum berangkat. Ya udah akhirnya udah kita ngobrolin. Ya udah mau nikah atau enggak gitu. Akhirnya ya udah nikah. Nah itu lemarannya kayak gitu. Iya. Kak. Beneran. Iya. Beneran gitu doang. Kita gak ada pesta. Gak ada. Di rumah. Itu juga aku. Kita tuh cuma nikah doang. Aku tuh nikah tuh lagi syuting FTV. Ijin sehari. Buat nikah. Iya. Beneran juga segitunya. Iya. Serius. Kita gak punya uang mbak. Enggak kalau dia mah udah berkarir duluan. Aku lebih tepatnya gak punya uang. Iya. Aku tuh gak punya uang. Jadi karena aku gak punya uang. Terus orang tua juga. Orang tua sih mau ngebiayain resepsi gede. Sebenernya aku gak mau. Karena aku pikir yang mau nikah kan aku ya. Maksudnya orang tua yang bayar. Aku mikirnya gitu pada waktu itu gitu. Mungkin masing-masing orang beda-beda. Akhirnya. Aku bilang. Maksudnya nikah di rumah aja ya. Maksudnya dengan keluarga, temen. Terus kita bikin perasmanan seadanya aja. Gimana mau gak? Oh yaudah mau. Ayo. Udah terus kita nikah. Maksudnya kayak tanggal jadian. Enggak ada. Enggak ada. Terus lamaran ternyata. Ini aku pikir itu cuma mau nikah atau enggak. Wih. Gitu lah. Terus nikah juga cuma di rumah doang. Makanya aku bilang jauh dari ekspektasi aku ketika melihat perempuan itu. Di masa lalu tuh bahwa. Nanti mendapatkan perempuan seperti ini. Nanti nikahnya mau di sini. Gitu. Itu tuh hilang. Sedih banget sih dapetin aku. Bukan. Ekspektasinya udah. Bersyukur. Ekspektasinya udah tinggi. Enggak ternyata sesuai ekspektasi itu tidak pernah terujud. Karena ternyata gak klik di sini. Kliknya justru dengan cara seperti yang aku sama istri sekarang. Kalau gak berabe di rumah nanti kalau salah. Terus kalau misalnya momen yang paling benar-benar diingat. Yang kayak. Duh gak bisa nih gue lupain dari awal pacaran sampai sekarang. Mungkin ada gak sih momen yang benar-benar gak bisa dilupain bareng. Yang benar-benar unik atau yang benar-benar kayak. Aduh ini lucu banget nih. Momen yang harus dikenang nih. Jaman-jaman ngontrak ya. Kalau aku sih jaman-jaman ngontrak sih. Ada jaman-jaman ngontrak ya. Baru-baru nikah kayaknya. Kita tuh ngontrak tuh dulu. Pertama. Awal-awal nikah tuh rumahnya kecil banget. Terus saking kecilnya. Gak bisa naruh sofa. Karena sofanya lebih gini daripada ruang tamunya. Akhirnya. Distriku tuh punya treadmill. Jadi akhirnya treadmill itu dijadiin. Sofa. Tempat duduk. Tempat duduk di treadmill. Serius. Terus gak ada ini lagi. Apa namanya gak ada dapur. Terus kalau hujan. Wow masuk semua air. Banjirnya kemana-mana. Terus akhirnya dia kerjaannya ini gitu. Iya. Karena emang dari awal pacaran itu emang gak punya uang. Biayanya emang gak punya uang. Terus bener-bener zero. Bener-bener mungkin kalau orang punya duit masih adalah direkening 100 ribu gitu ya. Ini emang gak ada. Sampe gak ada gitu. Iya. Gak ada. Gak ada sama sekali. Sementara kalau aku sih alhamdulillah waktu itu udah ada rumah. Ada kendaraan. Karena kan karir aku juga udah mau beri. Tapi kan beliau ini tipikal laki-laki yang benar-benar bertanggung jawab. Maksudnya kalau kamu mau nikah sama aku kita dari nol. Tinggalin semuanya gitu. Juga rumah kamu apa-apa. Yang penting kamu mau hidup sama aku dari nol gitu. Dan kita juga minjem duit papa juga waktu nikah ya. Karena biayanya ya itulah gak ada uang. Berarti emang udah banyak banget dikali ku yang bener-bener dilewatin. Sampe 14 tahun baru. Wah Masya Allah. Iya sih. Bener-bener banyak tuh. Hal-hal yang mungkin orang-orang kayak. Hah? Kenapa sih gue ganti gitu kan? Karena kan beli lagi kayak. Hah? Iya. Mesti. Dan kita juga proses pernikahan kita sampe 14 tahun juga kan gak mudah ya. Momen-momen dimana kita juga mungkin pernah juga mau. Tuh ada masalah aku pengen bisa juga ada gitu kan. Tapi alhamdulillah kan kita melewatinya. Karena intinya cuma satu aja sih. Dua malah. Ya Pio ya? Intinya takut sama Allah sama bersyukur. Ya. Udah gitu aja gitu. Kalo gak itu mungkin udah kapan tau lah kita mungkin ini ya namanya menyatukan dua orang kan gak ganteng. Kalo mungkin Diona mendapatkan sosok wanita yang luar biasa. Betul. Luar biasa. Luar biasa apa? Menemani. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur. Karena ya kalo aku orangnya apa adanya kan gak mau bilang deket sama perempuan gue punya ini punya ini enggak. Aku bilang gue punya apa-apa. Kalo misalkan kita memang mau jalan bareng selalu. Makanya mungkin juga waktu jaman pacaran dulu jarang yang akhirnya bertahan ataupun ada yang mundur teratur. Karena memang aku bukan tipikal orang yang bluffing ngomong punya A, B, Z gitu. Nah Alhamdulillah istri mau nih dengar. Bingung juga kenapa mau gitu. Tapi balik lagi mungkin ya itu jodoh gitu ya. Kalo jodoh kan mungkin udah maunya Allah. Segala sesuatu yang buat kita logika akhirnya tidak menjadi logika. Ya akhirnya bersyukur Alhamdulillah sampai di titik ini istri selalu ada di samping aku. Kasih banyak masukan. Kemudian juga jadi orang yang bener-bener berpartner gitu ya. Kayak gitu. Jadi sangat-sangat bersyukur. Nah setelah gitu engkau mau bahas ya soal parfum. Itu emang kakak emang suka banget pake parfum. Suka. Tapi dulu malah lucu ya. Kita waktu jaman pacaran dulu kita kan gak tau ya. Aku pake parfum yang sama dengan dia. Padahal kita belum kenal kan waktu itu belum pacaran lah gitu. Oh sama-sama wanginya sama. Wanginya sama. Aku bilang loh kok ini wanginya kamu sama tapi kok kamu nyengat banget wanginya ya. Aku bilang gitu. Terus kamu pake apa? Terus aku pake ini. Oh aku juga dia bilang gitu. Terus aku tanya mana? Bener gak sih mana ininya? Aku bilang gitu kan. Terus diliatin taunya dia pake biang gitu loh mbak. Oh dia yang pake biang gitu. Dia pake yang isi. Yang parmu Arab kan lu kan? Bukan. Baru parfum isi ulang. Oh parfum isi ulang yang dia punya gitu kan aku. Kau dia makan yang ori. Aku kan yang isi ulang yang 25 ribu gitu udah pemilih gitu. Aku kan aku bilang mana botolnya kayaknya sama deh wanginya. Tapi kok kamu nyengat banget ya gitu. Terus dia gak mau ngeliatin ke aku kan gitu. Terus iya gak mau ngeliatin ke aku. Nggak nggak iya ah nggak kok beda. Ah sama wanginya sama. Aku bilang coba liat coba liat. Aku bilang yang ini aku karir yang aku punya nih. Terus dia dengan malu-malu terus iya tapi aku pake yang biang. Aku pake isi ulangnya dia. Terus dia memang suka apa? Tapi dari dulu kan belum ada uang ya. Jadi beli ganti ganti ganti. Beli ke isi ulang-isi ulang gitu. Sampai akhirnya pas ya alhamdulillah. Sudah punya uang kayak dendam gitu. Beli 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 beli. Iya kayak punya dendam. Kayak punya yang tunggu gak bisa beli beli beli. Akhirnya ada yang memang ya aku gak tau gitu. Kok wanginya yaudah nih bukan punya dia nih gitu. Ya udah. Ya cemburu sih enggak curiga sih. Curiga enggak sih. Wajar lah wajar lah. Karena aku juga emang gak bilang-bilang pas beli gitu. Udah bikin sendiri aja parfum lah. Bikin lima varian langsung aku tuh. Sekarang kita bikin sendiri alhamdulillah. Produksi sendiri. Jadi enggak lah emang ada rasa cemburu-cemburu dikit lah ya. Iya cemburu. Karena itu karena cemburu karena parfumnya ganti atau gimana sih? Sebenernya gini kan aku jelas ya mbak kita perempuan gimana sih. Kita di rumah ya kan. Tidak ada kegiatan. Dulu dimana aku dulu sibuk yang jadi bodo amat ya. Dimana aku dimana. Tiba-tiba aku di rumah ngurus anak ya kan. Udah kucel, dekil dan segala macam. Sementara dia kan ketemu orang siapa aja di luar gitu kan. Kadang-kadang kan sensitif kita ya sebagai perempuan kayak. Jangan-jangan, jangan-jangan. Kan begitu gitu. Tapi dulu sih ya kan. Sekarang juga. Begitulah intinya. Ya gitu ya. Jadi hal yang seperti itu. Biasanya. Aman lah ya. Aman. Insya Allah. Insya Allah. Oke terima kasih. Sama-sama.